Apa jadinya bila adik kecil kita ini dipukul dua kali Semua pria pasti akan merasakan hal yang sama Begitulah yang dirasakan oleh pria ini Pria ini telah merasakan dua kali tendangan ke arah si adik kecilnya Dan hampir tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan Dan dia tidak terima si adik kecilnya diserang lagi Hingga kejadiannya sampai dua kali Dan wasit memberikan waktu untuk istirahat kepada pertarung ini Dan inilah kronologis kejadiannya yang pertama Sebuah sepakan mengarah ke adik kecilnya Tetapi ia masih bisa mentolerir Dan pertarungan dilanjutkan Dan peristiwa yang kedua terjadi lagi di ronde keberikutnya Bila ini tendangan yang sangat kuat Dan dia tidak dapat lagi untuk melanjutkan pertarungan ini